Buat kamu para petualang kuliner soto? Nah, coba ini soto yang satu ini. Napanya soto goreng pandi giling. Cukup unik, dilihat dari namanya, soto ini di goreng terlebih dahulu, baru direbus sehingga rasa daging yang gurih. Dan daging yang dipakai adalah daging sapi kurban. Dan nama pandi giling diambil dari nama jalan pandi giling, karena soto goreng ini merupakan menu khas sebuah restoran di jalan pandi giling Surabaya, Jawa Timur. Menu soto goreng pandi giling ini merupakan buah kreasi dari sang chef restoran ini, Ervina Triana. Dia menggabungkan dua menu soto yang akrab di telinga masyarakat, tongseng dan soto betawi. Soto goreng ini adalah perpaduan dari soto betawi dan menu tongseng. Jadi kuahnya itu dari kuah soto betawi, sedangkan untuk dagingnya diolah dengan bumbu tongseng. Pemadukan dua menu sederhana, tapi menghasilkan tampilan menu baru yang elegan dan mengundang selera. Caranya juga gak bikin ribet. Buat dulu kuahnya seperti membuat soto betawi dengan bumbu rempas seperti bawang putih, daun jeruk dan kemudian masukkan santan atau kari. Selagi memanaskan kuah, masukkan daging sapi kurban untuk direbus bersama kuah agar minyak daging larut dan menciptakan rasa gurih dalam kuah. Setelah kuah matang, kita buat soto gorengnya seperti membuat tongseng. Tumis terlebih dahulu bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih dan daun bawang yang sudah diiris, kemudian bumbu kecap seperti ini. Setelah merata, baru pindahkan daging yang ada di kuah soto betawi untuk digoreng bersama bumbu-bumbu tadi. Tambahkan lagi daun bawang dan tomat untuk menambah cita rasa makanan. Panaskan hingga bumbu dan kuah menyerap ke dalam daging. Setelah kuah mengering dan menyerap ke dalam daging, pindahkan ke piring dan kemudian dibakar seperti ini. Sajikan pula bihun dengan kuah soto yang tadi sudah dibuat. Jadi deh, kamu bisa lihat sendiri, menggoda selera bukan? Dan menu soto goreng pandi giling siap untuk disantap. Hmm, jadi bikin lapar gak sih kalau lihat mbak-mbak ini makan? Bagaimana rasanya mbak? Ini baru pertama kali saya nyobain soto bakar. Misalnya kan soto itu dimana-mana kan pasti direbus ya. Kalau kali ini kan sotonya campurnya sama iga bakar. Rasanya enak gurih, manis, lembut juga untuk dagingnya. Soto goreng pandi giling ini dihargai Rp85.000 per porsi. Yang udah lapar, mau langsung makan, datang aja langsung ke restoran di jalan pandi giling ini. Terus yang mau nyoba buat menu ini? Kamu sudah lihat kan cara buatnya? Jadi gak perlu bingung lagi, mau masak apa setelah dapet daging kurban di hari raya Idul Adha ini. Selamat mencoba! Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV